Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai Kerajaan Blumun. Kerajaan kecil di wilayah barat yang walaupun kerajaan kecil, berhasil mengambil keuntungan yang sangat amat besar dari perjanjian dan perundingan mereka dengan Rimuru. Atau dengan kata lain, negara yang berhasil menipu Rimuru. Kalian siap? Inilah videonya. Walaupun pada dasarnya Kerajaan Blumun bukanlah negara besar, pengaruh negara ini tidaklah kecil jika dibandingkan dengan negara-negara barat lainnya yang bahkan tidak muncul di petak. Negara ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dinamika negara-negara barat karena geografi wilayahnya yang strategis dan cara mereka mengelola kebijakan luar negeri dan pertahanan negaranya. Walaupun pengaruh mereka tidaklah sebesar ke Kaisaran Suci Ruberius atau negara sihir dinasti Serion, negara para elf yang dipimpin Ratu El Mesia Elur Serion. Negara Blumun adalah negara yang menghubungkan antara timur dan barat. Secara posisi, negara ini adalah negara yang strategis sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pusat perdagangan jika memungkinkan. Namun, dikarenakan SDM-nya sangat kecil di dunia yang memiliki logika survival of the fittest ini, maka mereka mengalokasikan SDM-nya ke tempat lain. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan hutan besar Jura di sebelah timur yang setelah Rimuru menjadi pemimpin negara dan menjadi Raja Iblis menjadi negara Federasi Jura Tempes. Di sebelah utara, negara Blumun ini berbatasan langsung dengan salah satu kerajaan super power, Falmus. Di sebelah barat, kerajaan ini berbatasan langsung dengan negara-negara barat kecil lainnya. Sebagai sebuah negara, kerajaan Blumun ini memiliki populasi yang sangat kecil, kurang dari 1 juta orang, dan terdiri atas daerah-daerah rural alias pedesaan yang disatukan dalam satu wilayah di bawah seorang bangsawan. Walaupun merupakan negara kecil, negara ini memiliki jalu transportasi yang tidak terlalu buruk sehingga kereta tarik bisa dengan mudah melintasi jalan-jalan pedesaan yang ada di wilayah tersebut. Kurangnya populasi negara ini menjadikan Blumun, negara yang hampir tidak memiliki angkatan bersenjata yang memadai dan disinilah peran para petualang dibutuhkan. Dari mulai membunuh monster yang menyeberang dari hutan jura, menjaga perbatasan dan menjaga keamanan merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh angkatan bersenjata. Namun dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, maka mereka biasanya akan mengandalkan asosiasi kebebasan yang tidak berafiliasi dengan negara manapun dan memanfaatkan posisi Blumun yang strategis sebagai tempat lalu lelangnya para petualang dari berbagai tempat. Kurang lebih kerja negara Blumun adalah seperti berikut. Mengingat negara mereka kecil, mereka harus memfokuskan sumber daya manusia mereka dalam salah satu di antara dua hal untuk bertahan hidup, militer atau spionese. Karena sudah jelas dalam militer kalau negara mereka kurang, bahkan jika mereka mesti mengerahkan seluruh kekuatan mereka, maka kerajaan Blumun memanfaatkan asosiasi kebebasan atau guild kebebasan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan militer dengan biaya keuangan yang besar sebagai gantinya. Sehingga kerajaan Blumun hanya akan berfokus pada jaringan spionase dan pengumpulan informasi. Dengan akuratnya informasi yang masuk akibat semua sumber daya Blumun difokuskan ke sini, maka mereka bisa mencegah kejadian-kejadian buruk yang akan terjadi dan disinilah peran negosiasi muncul di meja perundingan. Menurut Rimuru, jaringan informasi Blumun adalah jaringan informasi terbaik di negara-negara barat. Namun, hal ini berakibat negatif pula. Seperti yang kita tahu, kebanyakan informasi yang masuk ke Blumun selain berasal dari para agen mereka, juga berasal dari para pedagang yang berdagang di negara lain. Lalu kemudian memasuki Blumun sebagai tempat persinggahan. Pada akhirnya, jual-beli informasi ini mengakibatkan pada perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan tertentu. Dan perjanjian juga persetujuan ini biasanya adalah sesuatu yang melanggar hukum. Karenanya, barang ilegal dari Kekaisaran Timur dan juga para budak monster membludak di kerajaan ini. Karena itulah, selain terkenal akan jaringan informasinya yang kuat, kerajaan Blumun juga terkenal akan pasar gelapnya. Para bangsawan dan perangkat pemerintahan yang berada langsung di bawah Raja Drum Blumun, Raja Kerajaan Blumun adalah orang-orang yang ahli dalam negosiasi dan perundingan. Ketua Asosiasi Kebebasan di Kerajaan Blumun adalah Fuzze yang jelas tidak memiliki afiliasi apapun dengan kerajaan. Sedangkan dari pihak kerajaan, biasanya Feryad yang ternyata memiliki hubungan baik secara tersembunyi dengan Fuzze menangani masalah negosiasi dengan Asosiasi Kebebasan. Melalui hubungan ini, mereka biasanya akan bersepakat mengenai hal-hal yang bersifat militaristik dan menyangkut keamanan negara. Di dunia dimana survival of the fittest alias dunia dimana yang cocok dengan zamanlah yang hanya bisa bertahan hidup, Blumun menyandarkan kehidupan dan kebertahanan diri mereka dari kepungan-kepungan negara besar dengan negosiasi dan pengumpulan informasi serta spionase. Kemampuan negosiasi mereka begitu hebat hingga bahkan Rimuru pun pernah kecele karena ulah Feryad dalam perjanjian yang melibatkan diri Rimuru dan perjanjian ini disesali Rimuru karena memang berat sebelah. Perjanjian antara Feryad, bangsawan yang dipercaya Raja Drum Blumun dengan Rimuru adalah berisi dua pasal. Pertama, persetujuan pengamanan gabungan antara Tempes dan Blumun. Kedua, izin untuk masing-masing negara supaya secara bebas bisa saling memasuki wilayah negara satu sama lain. Kedua, perjanjian ini mungkin di kacamata kita adalah perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain. Tapi kalau kalian mau mencermati isinya, kalian akan sadar kalau sebenarnya perjanjian ini hanya menguntungkan pihak Blumun saja dan Rimuru yang masih belum berpengalaman banyak sebagai pemimpin negara dan masih naib berhasil mereka tipu. Mari kita cermati kesalahan perjanjian tersebut satu persatu. Pertama, perjanjian antara Rimuru dengan Kerajaan Blumun ini memiliki isi yang terlalu umum yang mana itu berarti perjanjian ini tidak terbatas. Perjanjian ini tidak memiliki jangka waktu dan bisa diartikan kalau perjanjian ini berlaku selamanya. Pembatasan kuota barang yang masuk dan keluar di kedua negara ini, tarif cukai barang yang masuk dan siapa saja yang boleh masuk dan keluar dari negara-negara yang melakukan perjanjian tidak memiliki kejelasan atau kehususan. Bahkan mungkin di masa depan, Kerajaan Blumun bisa saja mengirimkan kriminal negara mereka ke Tempes karena terlalu umumnya perjanjian ini atau mereka bisa memasukkan banyaknya barang-barang sampah memasuki Tempes tanpa bisa dibatasi dikarenakan perjanjian yang terlalu umum. Kedua, perjanjian mengenai pengamanan gabungan antara Tempes dan Blumun hanya menguntungkan Kerajaan Blumun saja. Sebagaimana Wong anime paparkan sebelumnya, negara Blumun adalah negara yang memiliki militer yang lemah. Perjanjian pasal pertama Kerajaan Blumun dengan Tempes pada dasarnya menyatakan bahwa kalau misalkan negara mereka diserang oleh Kerajaan Falmus di utara atau kekaisaran timur, maka kalian negara Tempes haruslah menjadi prisei kami. Ketiga, kebebasan orang-orang yang berasal dari Blumun untuk memasuki negara Tempes akan membuat negara federasi jurat Tempes dipandang negatif oleh negara tetangga seperti negara bersenjata Duargon dan Kerajaan Falmus. Melalui perjanjian ini, dikarenakan Blumun memiliki jalur transportasi gratis untuk memasuki negara Duargon melalui negara Tempes, maka para pedagang asal negara barat yang beraktifitas di Duargon akan memanfaatkan perjanjian ini untuk berputar ke arah Tempes untuk memasuki Duargon sehingga bisa menghindari pengecekan barang dan menghindari beah masuk di Kerajaan Falmus yang dulunya dianggap sebagai satu-satunya jalur masuk ke Duargon. Mengingat sebelumnya, hutan Jura adalah hutan berbahaya tempat para monster kuat berkeliaran. Perjanjian ini pada akhirnya di season 2 menjadi salah satu faktor kenapa Kerajaan Falmus menyerang negara Jura Tempes karena kerugian Kerajaan Falmus sangat besar akibat dari perjanjian ini.